Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Mujimoto Di channel Lurus Auto Monosobo Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai Ya kan? Sebelum kalian tonton video ini, kalian juga harus Tonton video yang ada di channel Serba Bisa, karena disitu kita Fun, kita main-main RC Kita bahas tentang RC Dan tentu saja jangan lupa subscribe channel Lurus Auto Monosobo Dan satu lagi, jangan lupa subscribe juga channelnya Mujimoto, kita disitu akan bahas Seputar otomotif, nah hari ini Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa Kalian juga harus tonton video sebelumnya, karena Saya membahas saudara kandungnya Daihatsu Aila ini Si Toyota Agia Nah, Toyota Agianya itu Matic, kalau yang ini Ini Daihatsu Aila versi yang manual Tapi sebelumnya, ini Ada satu hal yang, ya kalau buat Kau menang-menang itu kira-kira mending mana Nah, kan gitu ya, ini suspensinya Mumpuk banget nih, ya Jadi mobil kayak gini Mobil ini Daihatsu Aila Solusi keluarga Anda Nah, Daihatsu Aila ini Di harga, kita jualnya itu murah banget Di banderol sekitar, ya 70 juta Something lah ya Nah, lucunya nih, kalian Kalau punya uang, ya mungkin 90 up Kalian ada banyak pilihan nih Sementara kalian beli itu dapet satu Nah, itu kita jual di harga 90-an lah pokoknya Tuh, ZX25R itu dapet satu Atau kalian dengan budget segitu dapet dua kendaraan Untuk keluarga, kita pakai ini Aila Plus dapet bonus satu lagi Nah, itu ZX25 itu motor Ya, kalau buat kita yang udah usia-usia Agak nganu sih, enaknya kayak gini ya Yang gak nunduk-nunduk, ya kan Ya, harganya itu gitu ya Kadang bikin lucu nih Mending mana Kalau kalian menang, mending Mending mana Mending itu dapet satu Atau mending ini dapet dua Ya, mobil ini Masih kondisi sangat oke Bodi masih full mulu Suspensi masih enak banget Gak ada minusnya sih kalau yang ini Dari kenalpot aja Kenalpotnya udah Kita pakein kenalpot racing Tapi nanti orinya juga pasti dapet Tuh, bentukan kenalpot yang ini Pakai racing, suaranya adem Gak berisik Gak bakal dimarahin tetangga Apalagi ditimpuk pakai gayung air Gak bakalan itu Kondisi bandnya masih tebel-tebel semua Masih bisa lah Buat 2-3 tahun mungkin ya Tuh, depan belakang masih oke Empat-tepatnya masih sip Komplit Kondisinya Kacat masih jalan banget Paling ya biasa Minusnya hanya di bagian kayak gini Itu nanti kita rapiin juga Di bagian bawahnya itu pastikan Ya, wajar lah Ngesrek-gesrek Atau masuk ke garasi Kadang suka nyenggol-nyenggol apa gitu Tapi overall Untuk bodi naik ke atas Itu semuanya masih Aman Masih mulus Belum ada yang namanya dempulan Atau repaint Atau apapun itu belum ada Biasanya yang ditanyakan adalah Di bagian jendela bang Jendelanya rembes Jendela masih aman semua Gak bakal ada yang Namanya air hujan Rembes masuk itu gak ada Kita lihat di bagian interior Dalamnya bersih Masih bawaan pabrik Banyak orinya lah pokoknya Tuh, jadi Dalamnya luas Gak begitu sempit banget Bagasinya juga Ya, muat lah Untuk bawa barang belanjaan Kalau kalian bawa anak Bawa apa ya Bawa keluarga kecil kalian Pengen beli apa sesuatu Ditaruh di bagasi juga Muatnya banyak gitu loh Agak luas Gak begitu sempit Walaupun kelihatannya Kalau dilihat mobil ini kan Cenderung kecil gitu ya Tapi Bagasinya Muat banyak Jok belakangnya Luas Begitu Kalau audio Audionya ini masih Oke Suaranya masih jernih Masih Ya, enak lah Di telinga Walaupun bawaan pabrik ya Kita gak Gak ada Setem-kasteman Pokoknya Tampilan-tampilan Dari instrumen Bagian speedometer Juga masih Jelas Belum Burem-burem gitu Belum ada Sarung setir juga Masih aman Belum pada pecah-pecah KM-nya masih Tergolong rendah Kang Mas Jadi Belum capek Hanya di angka 130 ribuan Nah, jadi dibandingkan Sama yang Kemarin saya Kasih lihat itu Toyota Agia Ini jauh Lebih KM-nya jauh Lebih rendah Dan interiornya juga Ini udah lebih rapi Gak kayak yang Itu ya Itu belum kita rapiin Karena baru Bener-bener Baru dateng Nah, untuk Audionya Ini udah lebih bagus Dia pake Merk Carman Carman Tulisannya Ini udah Full touchscreen AC-nya masih dingin Kang Mas AC-nya masih dingin Aman pokoknya Di bawah Di tempat yang panas pun Masih oke Gitu Joknya juga masih aman Joknya belum ada yang Kulitnya pecah-pecah Atau berjamur Pokoknya udah bersih Dalemnya Udah Sip banget Mesin masih aman Mesinnya masih aman semua Aki juga masih aman Pokoknya bagian engine Masih aman terkendali semua Radiator juga aman Nah, yang paling penting Kalau kalian beli mobil Yang mobil apapun Cek bagian depan sini Karena kalau Misal bekas laka Itu bisa dilihat Dari kayak rangka-rangkanya Kayak rangka depan Bekas las-lasan Atau bekas dempulan Serapih-rapihnya Pasti kalau bukan pabrikan Itu pasti Akan kelihatan bedanya Karena beda banget lah Terus bagian Sealer-sealernya Ini juga masih aman semua Belum ada yang Luka Atau Apapun itulah Pokoknya gak ada Lampu depan juga Masih bening Ya kan kacanya Belum ada yang namanya Bocor Kadang kan suka Bocor, lembut sedikit Ngembun Akhirnya berkabut Dan kadang tumbuh lumut Di dalam itu Lampu itu Ini masih aman semua Masih terjamin Dengan harga 70 jutaan sih Masih sangat Portit banget Jangan khawatir Pokoknya masih oke Dan pajaknya Yang penting pajaknya ya Pajaknya masih jalan Masih panjang Bulan 10 Berarti masih 1 tahun lagi Karena ini pajaknya Masih on Ya jadi begitu sekilas Tentang mobil ini Nih Masih nyaman banget loh Soknya Reboundnya juga Gak mendat-mendat Nah jadi Silahkan kalian putuskan sendiri Beli itu 1 Atau beli ini Bonusnya Z25 Ya pokoknya Silahkan ditimbang-timbang sendiri Nanti buat kalian Yang pengen tanya lebih lanjut Silahkan hubungi admin Nomornya kita taruh di deskripsi Oke Video singkatnya hari ini Kayak gitu dulu Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Jangan lupa like, share, komen Subscribe juga tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih. Terima kasih.